Intro Piala Asia 2023 Gebuk Vietnam, Timnas Indonesia jungkir balikan prediksi media-media asing Ya, diktahir guyur bonus Timnas Indonesia usai kelahkan Vietnam Dan yang selanjutnya, hitung-hitungan camps Timnas Indonesia setelah bungkang Vietnam di Piala Asia 2023 Menantang takdir ke-16 besar Cuma selengkapnya disini, biar sama saya untuk Anda Ya, kemenangan atas Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 Membuat Timnas Indonesia sukses mematahkan prediksi beberapa media asing Hal positif diraih Timnas Indonesia ketika melakoni match day kedua grup day Piala Asia 2023 kontra Vietnam Ya, mentas di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada Jumat 19 Januari malam kemarin Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 1-0 Merujuk statistik resmi AFC, Indonesia memang pantas beraih kemenangan atas Vietnam Ya, meski sedikit kurang dominan dalam hal penguasaan bola Namun ada kasus Sinteyong ini mampu menciptakan lebih banyak peluang Indonesia tercatat melepaskan 16 tembakan dengan 5 mengarah ke gawang Ada pun armada Filipi Terosier hanya mengkreasikan 11 peluang Dimana 3 diantaranya menuju tempat sasaran Hasil ini juga sekaligus mematahkan prediksi beberapa media asing Sebelum pertandingan, Sports Mall atau media Inggris dan Sports Kidia atau media dari India Kompak memprediksi bahwa Indonesia akan kalah 1-2 dari Vietnam Alasannya karena Indonesia punya rekor pertemuan buruk dalam menghadapi The Golden Star Warriors Dan sebelum kemenangan ini, Indonesia selalu gagal mengalahkan Vietnam dalam 6 pertandingan terakhir 4 diantaranya bahkan berakhir tanpa merah putih mampu mencetak gol Mereka tidak pernah menang dalam 6 pertemuan terakhir mereka dengan Vietnam gagal mencetak gol Dan 4 pertandingan sebelumnya melawan mereka dengan kemenangan terakhir melawan Golden Star Warriors Itu terjadi pada bulan Desember 2016 yang lalu dengan skor 21 Demikian bunyi prediksi Sports Mall sebelum pertandingan Vietnam versus Indonesia Kami pun memprediksi Vietnam menang 2-1 atas Indonesia Kedua tim ini sebenarnya relatif setara dalam hal kualitas Tapi pengalaman besar pelatih trusier ya bisa memberikan sedikit keunggulan bagi Vietnam dalam pertandingan ini Pungkasnya Selanjutnya prediksi dari Sports Kidia Kekalahan bakal membuat Vietnam atau Indonesia tersingkir lebih awal Kami memperkirakan kedua belah pihak akan mengambil pendekatan yang hati-hati dalam pertandingan ini Vietnam hanya kalah 1 kali dari 12 pertandingan terakhir mereka melawan pasukan Sinteyong Tulit Sports Kidia Dan kami memperkirakan Vietnam akan mengklaim 3 poin pada hari Jumat Prediksi ya Vietnam 2-1 Indonesia Pungkas ya Namun nyatanya Indonesia pada akhirnya mampu membalikan prediksi tersebut dengan menundukkan Vietnam dengan skor 1-0 Berkat kemenangan ini Indonesia terus menjaga asal untuk lolos ke fase knockout Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah memberikan bonus Usai Timnas Indonesia meraih kemenangan 0-1 Atas Vietnam pada laga kedua Group Day Piala Asia 2023 Qatar di Abdullah bin Khalifah Stadium Doha pada Jumat 19 Januari 2024 Namun Erick Thohir tidak menyebutkan nominalnya Bagi Erick Thohir dia sangat tersanjung dengan perjuangan skor Timnas Indonesia Ya jalannya pertandingan Timnas Indonesia memberikan perlawanan yang sengit Luar biasa Kata Menteri BUMN tersebut seusai nonton bareng di kawasan Jakarta Selatan Yang pasti bonus kalau udah begini ya Yang lebih gede lagi ketika bisa mengalahkan Jepang Kata Erick Thohir Ya Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan bonus selanjutan Jika berhasil mengalahkan Jepang pada laga terakhir Group Day Piala Asia 2023 Rencananya laga tersebut akan berlangsung pada Rabu 24 Januari mendatang Wah ini sudah pasti bonus menang melawan Vietnam Mainnya bagus itu yang saya mau baru bicara bonus Kata Erick Diakui Erick permainan Iver Jenner dan kawan-kawan semakin membaik Sebelum ya pada laga pertama Group Day Timnas Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Irak Ya stabil lah kata Erick Kendati begitu dia tetap mengingatkan Timnas Indonesia untuk tidak terlena Ya memang banyak kesempatan di depan terlalu banyak olah Ya tapi banyak tembakan ke gawang terlalu buru-buru Kata pria berusia 53 tahun tersebut Kalau saja memang itu bisa lebih sabar ya mestinya ada tambahan gol Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain Fokus ke Jepang sekarang Tidak ada yang tidak mungkin Irak bisa mengalahkan Jepang Siapa tahu Indonesia juga bisa kata Erick Dia pun mendapatkan Timnas Indonesia jangan gentar saat menghadapi Jepang Secara ranking FIFA Jepang berada di rutan ke-17 Sementara Timnas Indonesia menempati posisi ke-146 Ya harus bermain lebih disiplin Karena Jepang kan rankingnya 17 dunia Kita cuma 146 Ya harus optimus lah kan targetnya 16 besar Pungkasnya Ya Timnas Indonesia berhasil membungkam Vietnam Sekaligus memaksa Tim Asuhan Filipe Trosier Itu dipastikan angkat koper dari Qatar Lewat kemenangan 1-0 dalam laga kedua Group Day Piala Asia 2023 pada Jumat malam kemarin Kemenangan atas Vietnam membuat Timnas Indonesia Memiliki asa yang sangat besar Untuk bisa melangkah ke-16 besar Piala Asia Lantas seperti apa hitung-hitungan agar Timnas Indonesia Bisa benar-benar berlaju ke-16 besar Piala Asia 2023 Kalau mau lolos sebagai runner-up Ya harus kalahkan Jepang Ya Timnas Indonesia punya peluang untuk melangkah ke-16 besar Piala Asia 2023 Sebagai runner-up Group Day Caranya adalah dengan mengalahkan Jepang pada laga terakhir Yang harus dijalani Tim Geruda pada Rabu 24 Januari Ya bicara kualitas Timnas Indonesia memang jauh berada di bawah Jepang Namun bukan berarti Tim Samurai Biru tak bisa dikalahkan Jika Andrik Asus Sinteyong bermain disiplin Seperti yang diperlihatkan dalam laga kontra Vietnam Apapun caranya Timnas Indonesia masih bisa lolos ke-16 besar Sebagai runner-up Group Day Jika mampu mengalahkan Jepang Dengan 6 poin yang dimiliki Andai kemenangan di laga terakhir itu bisa diraih Maka Timnas Indonesia tetap akan berada di bawah Irak Andai Singam Besopotamia itu kalah Sekalipun dari Vietnam pada laga terakhirnya Kemendangan Timnas Indonesia atas Jepang Dan kekalahan Irak dari Vietnam Akan membuat Irak dan Indonesia sama-sama punya 6 poin Namun karena Tim Geruda kalah 1-3 Dari Irak pada laga pertama Maka Irak akan tetap berada di atas Timnas Indonesia Bagaimana jika imbang atau kalah dari Jepang? Ya berharap ada di 4 besar peringkat ketiga terbaik Lalu bagaimana jika Timnas Indonesia kalah atau imbang dari Jepang? Maka dengan situasi saat ini sama-sama punya 3 poin Gagal menang atas Jepang akan membuat Tim Geruda tetap ada di peringkat ketiga Group Day Piala Asia Jika berhasil menahan imbang Jepang Maka selisih poin di antara kedua tim yang akan dihitung Hingga setelah pertandingan kedua Jepang punya selisih plus 1 Sementara Timnas Indonesia minus 1 Artinya hasil imbang tidak akan mengubah posisi kedua tim Dan Timnas Indonesia akan tetap unggul 1 poin dari Vietnam Andai The Golden Star Warriors bisa mengalahkan Irak Seandainya Timnas Indonesia kalah dari Jepang Seperti yang banyak diprediksi oleh semua orang di dunia Timnas Indonesia tetap akan berada di peringkat ketiga Group Day Maka dengan 3 poin dari kemenangan atas Vietnam Timnas Indonesia akan tetap ada di peringkat ketiga Andai pun Vietnam menang sekalipun atas Irak di pertandingan terakhir Alasannya Timnas Indonesia unggul head to head dari Vietnam Lalu apakah dengan menempati peringkat ketiga di Group Day Lantas Timnas Indonesia akan lolos ke 16 besar PL Asia 2023 Ya peluangnya sangat besar karena ada 4 tim peringkat ketiga Dari 6 grup yang akan lolos ke fase selanjutnya Ya meskipun Group A dan F belum memainkan laga keduanya Namun Timnas Indonesia di Group Day menjadi satu-satunya tim peringkat ketiga Dengan raihan 3 poin Sementara di Group A sampai C ada Tajikistan, Surya dan Palestina Yang baru punya satu poin dari dua laga Peluang tim Garuda akan semakin besar jika mampu menahan imbang Jepang Namun andai kalah dan hanya punya 3 poin pun Mimpi Timnas Indonesia tetap terjaga walau harus melihat hasil dari kelima grup lainnya Bersiak Bersiak Bersiak